Sebuah rumah dua lantai yang diduga dijadikan tempat praktik aborsi ilegal di Kemayoran Jakarta Pusat digerebek polisi. Menurut polisi, pelaku yang berperan mengaborsi tersebut diketahui tak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter. Video penggerebekan ini direkam oleh petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat di sebuah rumah yang dijadikan tempat praktik aborsi ilegal. Dalam penggerebekan, polisi menemukan sejumlah alat yang digunakan untuk melakukan aborsi. Usai melakukan penggerebekan, polisi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di wilayah Kemayoran Jakarta Pusat. Satu persatu ruangan yang berada di rumah itu turut diperiksa oleh petugas. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan tiga kamar yang digunakan pelaku mulai dari ruangan tindakan aborsi, ruangan untuk tempat peristirahatan pasca aborsi hingga ruang tempat pembuangan janin. Menurut polisi, pelaku utama yang bertindak mengaborsi pada sejumlah perempuan tidak memiliki latar belakang sebagai tenaga medis ataupun dokter. Pelaku utama melakukan aksinya bersama seorang asisten perempuan yang bertugas untuk mencari hingga menjemput pasien yang akan melakukan aborsi. Polisi juga turut menangkap pria yang bertugas sebagai supir antarjemput pasien aborsi. Selain para tersangka, polisi juga menangkap tiga perempuan yang baru saja melakukan aborsi dan satu perempuan yang akan melakukan tindakan. Montrak di tempat ini dan aktivitasnya juga sangat tertutup, mobilisasi hanya mobil yang datang dan pergi termasuk beberapa wanita yang lebih banyak masuk ke dalam. Dari keterangan yang kami dalami, kami mengamankan saat ini ada tujuh. Tujuh. Dua orang ini yang pertama SM, wanita selaku eksekutor. Dan SM ini bukan berlatar belakang medis. Dia hanya dilihat dari KTP, hanya IRT ataupun di berumah tangga. Kemudian di dalam pada saat kami geledah ataupun melakukan penindakan hukum, juga ditemukan ada tiga orang pasien. Inisial J, AS, RV, dan IT. Di mana tiga orang baru saja selesai melaksanakan tindakan, sedang beristirahat karena masih pendarahan, dan satu orang sedang baru mau akan dilakukan. Jadi dalam ada dua kamar. Satu kamar tindakan, satu kamar istirahat, dan satu tempat pembuangan. Warga tak menyangka rumah yang baru disewa dua bulan lalu itu dijadikan tempat praktik aborsi ilegal. Meski curiga karena rumah sering didatangi perempuan muda, warga mengira rumah tersebut menjadi penampungan TKI. Ketua RT setempat menyebut tak pernah mendapat laporan dari penyewa rumah. Saya minta KTP, kakak nggak ngasih. Minta nggak ngasih, sampai saat ini tidak pernah lapor untuk memberi dirintas diri. Berarti emang belum pernah ketemu ya PRT dengan yang kontrak ini berarti ya? Saya pernah ketemu, hanya bayi telepon aja. Karena saya yang telpon, saya tanyakan identitas, sampai saat ini belum pernah ngasih. Menurut polisi, pelaku baru satu bulan lebih melakukan aksinya. Namun pelaku belum mengungkap identitas dan jumlah perempuan yang datang untuk melakukan aborsi. Para pelaku pun terancam pasal tentang aborsi dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.